Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Kita juga sedang ada di Jakarta kayaknya ya. Kalau enggak lagi jalan-jalan ke kota-kota lainnya. Dan pagi ini kita bergabung dulu. Saya ingin sapa dulu ada Coach Muhammad Idam Ashari atau Pak Idam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Apa kabar? Baik, baik. Di Jakarta ini juga ada pembelakuan PPKM enggak sih? Iya, Jawa Bali ya. Jawa Bali, iya benar ya. Di perpanjang. Di perpanjang. Berarti lagi ada di Jakarta aja nih ya Pak Idam. Iya, betul. Oke, baik. Meskipun PPKM kalau bisa bisnis ya tetap jalan dong ya. Oh iya, pastinya sahabat. Online kan di mana aja ya Mbak Tika ya. Nah ini dia, ini dia yang terpenting karena sekarang kayaknya memang kalau pengen tetap maju, tetap eksis seperti yang saya sampaikan tadi, bisnisnya juga bisa lebih mudah untuk dikenal dan juga lebih luas ya pastinya ya Pak Idam kalau kita berbicara online ini dibandingkan kalau offline aja gitu ya. Iya, betul. Pastinya ya ini gara-gara thanks to COVID-19, oh jangan thanks ya. Artinya ada ikmah ya sahabatnya. Ada positif, ada negatifnya lah pastinya segala sesuatu gitu ya. Ada plus minusnya. Tapi bagaimana plusnya ini bisa kita, minusnya ini bisa dikelola menjadi plus aja deh kalau bisa gitu kan ya. Nah, pagi ini sahabat kita nanti akan lanjutkan membahas tentang studi kasus Google Bisnisku. Kalau di pekan lalu saya ternyata keliru email ya. Jadi saya pakai komputer yang ada di depan saya. Eh ternyata masih nyantol emailnya kantor dan Alhamdulillah kemarin udah kehapus kok, Coach. Oh iya gitu ya, udah ya. Sudah bisa selesai langsung kehapus. Notifikasinya ada ya Mbak Tika? Atau terhapus gitu misalnya. Iya udah, saya cari lagi sama keluar, masuk lagi di emailnya kantor, udah hilang, udah gak ada. Dicari juga gak ketemu, udah gak ada. Aman, berarti nanti saya bikin lagi aja deh. Kalau kemarin belum sempat bikin lagi. Oke, jadi hari ini kita bagaimana apakah nanti hari ini ada tamu spesial lagi nih Pak Idem? Ya ada Bu Evi seperti minggu kemarin Mbak Tika. Cuman belum masuk seperti saya, belum tahu juga nih. Belum join. Atau mungkin di Whatsapp, lupa mungkin ya. Karena Ibu-Ibu kalau pagi begini udah pegang, udah masuk dapur biasanya lupa. Oke deh, baik. Nah, jadi silahkan dilanjutkan nih materinya atau mungkin, atau bagaimana Pak Idem? Silahkan. Ya, sahabat, nanti mungkin, oh iya tuh Bu Evi udah WA itu, mungkin mau masuk ya. Nanti Mbak Tika bisa coba juga ya, mungkin melalui HP, kalau mau ya melalui HP, karena lebih, lebih apa ya, lebih enak lah ya. Oh iya, kalau pakai handphone lebih mudah? Lebih mudah, pakai handphone kecil aja sih. Kalau di laptop takutnya kan ini ya, apa namanya, punya company lah, kira-kira ditakutnya ada yang miss-miss seperti minggu kemarin. Jadi sahabat, nggak perlu khawatir miss ya, pasti nanti ada fasilitas delay, terus mungkin bisa ada email yang ditambah, yang manage itu siapa aja. Iya, tapi Mbak Tika bagus tuh kemarin, dihapus ya. Iya, bisa, bisa. Bisa ya. Bahkan bisa manage ya, misalnya saya pernah buat, kesalahannya berkali-kali dulu saya, sahabat. Oh iya? Jadi lokasi yang sama, persis sama, namanya sama, akhirnya muncul ada lima, sahabat. Ada lima, tinggal keluar dan manage apa saya lupa ya. Jadi kata si Google itu, ini mau yang mana nih, yang bener nih gitu kan. Akhirnya saya pilih salah satu, yang lainnya nggak saya delete sih. Cuma saya, istilahnya saya ngeaktifin lah ya. Masih aktif sekarang. Jadi nggak masalah ya, sahabat. Nggak bisa di, ini ya, nggak bisa dihapus akhirnya ya, karena udah terlalu banyak ya. Dihapus bisa juga ya, bisa juga sahabat. Cuma saya, saya mau tau aja ya, sebanyak itu kira-kira dimarin Google nggak ada melakutik. Ternyata, enggak ya. Itu kesalahan-kesalahan user yang biasa ya, biasa sahabat. Saya pikir nggak masalah ya, wajar aja gitu ya. Ini juga Google Business School kan jarang-jarang orang setting ya. Yang sering orang setting apa? Facebook ya, Facebook fanpage, Twitter profile. Terus apa yang jualan tuh, LinkedIn company ya. LinkedIn itu ada yang profile, nanti kita coba ya. LinkedIn company sama LinkedIn showcase. Showcase ada dua tuh ya, sahabat ya. Untuk yang jualan langsung. Terus kalau di TikTok, saya belum tau ya, profile dulu. Mungkin ada iklannya juga tuh di TikTok. Jadi begini, sahabat ya. Jadi, berarti belum bergabung. Jadi ini bukan ujuk-ujuk langsung Google Business School, sahabat. Ini paling besarnya ini konten marketing ya, Mbak Tika ya, sahabat. Mbak Tika udah ngikutin dari awal banget ya. Terus saya ini lagi ya, biar Bu Yafi paham juga. Tiba-tiba Google Business School, jadi ini kan awalnya kita bercerita mengenai sales funneling ya, Mbak Tika ya. Sales funneling. Jadi gak ujuk-ujuk hanya Google Business School sendiri, Facebook sendiri, enggak gitu. YouTube sendiri, nanti kita YouTube kita bahas. Tapi ini kita berjualan itu harus ada funnelnya gitu ya. Funnelnya, tujuannya apa? Nanti ujung-ujungnya omni channel. Omni channel kita ada dimana-mana. Kita online present dimana-mana. Sekarang kan orang semua terjun ke digital ya, pakat Mbak Tika. Jadi kita harus semua nih digempur. Cara gempurnya gampang. Kita yang lalu-lalu saya pernah jelaskan WordPress, tinggal kita install plugin-nya gitu ya. Kan pernah saya tunjukkan plugin-nya. Saya post, post kemana-mana itu. Nanti post kemana-mana bisa ke, nah jadi Mbak Tika dan sahabat gak perlu posting di Google Business Terus setiap hari cukup di WordPress sekali aja, sekali klik gitu ya. Ketika kita buat artikel, narasi seribu kata misalnya, atau 500 kata, atau 300 kata. Bisa muncul di Google Business School, bisa muncul di Facebook fanpage, bahkan bisa banyak. Terus LinkedIn, bukan LinkedIn profile, betul ya. LinkedIn profile, terus Facebook hanya fanpage. Dulu bisa profile, sekarang gak boleh, dilarang ya. Jadi kalau LinkedIn profile atau LinkedIn personal ya, itu gak boleh jualan tuh. Bakal di, kalau kita share link-link bakal di, bukan di band ya, link-nya bakal diturunin gitu, di take down. Saya berapa kali itu. Bahkan ya, sahabat, kalau link-nya sering di-share, Mohon maaf ini, apa namanya, sering di-share akhirnya dianggap spam, padahal enggak loh. Kok bisa gitu ya, bukannya untuk di-share itu, biar semakin banyak yang tahu ya harusnya. Ya, jadi begini sahabat, di komunitas saya, ya ada mentor-mentor saya yang keren-keren, itu komunitas digital marketing. Kalau kita mau share, ya sahabat, share misalnya di Facebook, misalnya di Facebook. Share link misalnya bit.ly ya, tau ya, mati kayak, atau s.id. Gunanya untuk membungkus ya, meng-cover yang isinya, biasanya link affiliate. Link affiliate itu dilarang di Facebook. Jualan abis gitu kan, hard-sharing. Link affiliate misalnya apa, ada tulisan AFF gitu ya, pakai kode-kode, kan banyak loh, itu dilarang di Facebook, bakal di-remove gitu. Makanya kita harus bungkus pakai bit.ly, atau s.id, atau apa lagi sekarang ya. Ya link-tree gitu ya, link-tree kan banyak ya. Nah, tapi harus ganti-ganti sahabat. Bit.ly bisa banyak ya, atau s.id, bisa sampai 100 ribu bakal nih. Kita ganti-ganti minggu ini, wah agak repot lah, saya kira-kira. Nah, amannya bagaimana sahabat? Amannya kita gunakan web pribadi, itu aman banget. Seperti nama saya, makanya saya sering share nama saya kan, Muhammad Pidama Sari. Walaupun web saya banyak yang jualan, cuma saya nggak mau share. Takutnya itu dianggap, kalau saya sering-sering share di berbagai sosmed, akhirnya nanti diturunin. Merti kayak sahabat, nggak boleh, dilarang. Jadi Google menganggap kalau web pribadi itu nggak jualan, padahal isi jualan ya. Makanya saya ngancurin ya, ke sahabat ya. Coba deh, buat web pribadi dulu deh. Nanti di belakang kan macam-macam. Bisa ada bannernya di sana, banner kanan, banner kiri, atas, bawah gitu ya. Oke, saya cerita dulu ya. Bu Yafi udah gabung belum ya? Biar kita langsung bisa. Oh iya, siap. Selamat pagi, dari tadi menyimaknya. Selamat pagi, Mbak Adika. Iya, selamat pagi, Bu Yafi. Selamat datang, apa kabar? Baik, mohon maaf. Bu Yafi semangat nih, semangat. Selalu terlambat kalau ibu-ibu kan begitu. Oke, nggak apa-apa deh, Bu. Yang penting sekarang sudah bisa bergabung. Saya juga penasaran hasilnya dari kemarin, udah bikin Google Businessku itu gimana gitu loh ya. Faksif sama, Bu Yafi juga ngulang lagi nih, Mbak Tiga, sepertinya. Nggak masalah. Begitu ya, Bu Yafi ya? Ngelang lagi ya? Oh, nggak masalah. Kalau bisa, Bu Yafi tampilin nih, di-share deh. Biar nanti sahabat di seluruh Indonesia bisa tahu ya. Oke. Ini mukanya aja nih, kalau bisa nanti di-share ya, Bu Yafi ya. Biar nanti sahabat bisa ngeliat step-stepnya dari business name-nya apa, kategorinya apa, terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya mau cerita sedikit ya, Bu Yafi ya. Mungkin Bu Yafi agak bingung ya. Sorry. Ini kan kenapa tiba-tiba Google Businessku, ini tujuannya kita kan membuat berjualan ya. Bukan berjualan sih, digital business yang lebih keren ya. Bisnis digital ya. Padahal jualan juga kan. Online selling ya. Jadi ini payungnya ini, sales funneling ya, ada funnel-nya gitu. Begitu juga dengan, apa namanya, bisnisnya Bu Yafi kan pasti, kalau Bu Yafi nge-share perihalan psikologi gitu ya, atau apa macem-macem lah ya, pastinya ada awareness ya. Misalnya berkunjung ke klien gitu ya. Dan itu belum tentu di-approve kan. Betul. Terus berkali-kali nelfon gitu ya, berkali-kali WA, bagaimana Pak, kita udah berkunjung nih. Oh nanti ya budget kurang, segala macem. Oh mungkin kita belum nge-set budget di tahun ini, di semester ini. Kira-kira gitu-gira. Persis sama dengan digital. Jadi ada sales funneling, sahabat. Jadi ada model jadul gitu ya, traditional model, AIDA. Terus ada attention, interest, desire, action. Kita kasih atensi dulu pastinya, sahabat. Atensi setelah itu mereka ada interest dong. Seperti Bu Yafi berkunjung ke klien, setelah itu berkali-kali Bu Yafi berkunjung ke nelfon. Akhirnya ada interest kan. Interest berarti itu desire kan. Setelah itu desire, desire itu pengen. Nah itu bagus tuh. Kalau desire udah bagus, terakhir action. Terjadi action, terjadi pembelian, atau terjadi transaksi, atau deal-deal ya. Closing. Nah ini akhirnya ada lagi funnel yang lebih baru lagi ya. Itu jadul banget dipakai. Orang sales pasti tau itu. AIDA itu, AIDA model. Dan ada model-model baru pastinya, pastinya sama persis basicnya, baseline-nya AIDA tadi. Persis sama juga digital marketing, pakai awareness, interest, decision, action. Dari sisi awareness tuh ada apa aja yang mau di-post, seperti social media, berkali-kali kita nge-post. Terus ada yang beriklan di social media juga. Ada public relations gitu ya. Perpulsi seperti nelfon, atau segala macam. Terus masuk ke interest. Interest kita kasih e-book gratis. Bu Hefi mungkin kasih gratis apa ya, Bu Hefi? Gratis, konsultasi. Konsultasi selama seminggu aja gitu ya. Dibatasi ya, Bu Hefi. Nah itu udah interest kan. Tujuannya supaya customer interest-nya bangkit. Dan itu belum juga demo closing kan. Akhirnya ada decision about decision. Bu Hefi akhirnya kasih apa? Free consultation tadi masuk ke decision ya. Free consultation. Terus Bu Hefi kasih demo. Demo artinya real kan. Mendemo. Dan disitu ada email marketing. Kalau diperlukan artinya mereka sudah emailnya udah Bu Hefi tangkep gitu ya. Nomor Raffi udah dapet. Akhirnya Bu Hefi belas terus nih ke mereka. Mereka belum ini, belum closing. Mungkin mereka punya target di akhir tahun. Misalnya gak apa-apa. Bu Hefi kasih terus aja informasi mengenai public relations. Mengenai apa? Psikologi. Mengenai macam-macam lah. Dan mereka setelah ada desire, ada decision-nya. Mereka udah anxiety desire-nya udah diaduk-aduk gitu ya. Emosi pelanggannya udah diaduk-aduk. Ya otomatis jadi action-nya. Nah yang saya bahas ini sedikit lagi ya. Biar kita langsung praktek. Ini saya mengacu ke framework-nya atau model-nya Bapak Hermon Kutajaya, Bapak Marketing Indonesia ada persis sama juga. Ada aware, ada appeal. Ada ask, advocate. Nah ini ada advocate nih. Aware itu kita persis sama kasih atensi dulu. Terus ada appeal, appeal, love. Kita udah suka. Udah suka pastinya ask dong. Ask. Terus terjadi act. Kemudian juga persis sama ya. Nah terakhir keren nih ada advocate. Hate, advocate itu orang nge-share walaupun mereka gak jadi beli, di-share ya gitu ya. Share ke tempat lain. Atau di-like. Bahkan kalau di Instagram itu di-download ya. Download tuh bagus loh. Selain di-like, di-share, ada download. Pernah gak boleh diperhatikan ada fasilitas download di Instagram? Ada. Makanya ya. Makanya corosal itu bagus banget. Corosal atau yang bermanfaat. Saya perhatikan. Wah, Instagram saya sering di-download nih. Karena saya kata-katanya cukup sedikit unik gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita seunik mungkin yang orang lain gak punya gitu ya. Bakal di-download orang tuh. Disimpan mereka. Nah itu paling bagus disimpan gitu ya. Dibanding like atau dibanding share. Oke. Kita udah masih content marketing ya Bu FB ya. Jadi dari aware ke appeal, namanya brand attraction gitu ya. Dari appeal ke ask, namanya brand curiosity. Jadi saat ini kita bicara brand curiosity. Nanti setelah ask ke act, namanya brand commitment. Terus ada act atau care. Terakhir brand affinity. Di awal kita pernah bicara ya Mbak Tika ya. Dari aware ke appeal. Bagaimana ke orang gak appeal-appill nih. Ya caranya solusinya apa? Solusinya dengan human centric marketing gitu ya. Jadi kita buat tampil yang secantik mungkin. Terus ada grooming-nya. Supaya orang mau appeal ya. Takatnya gue love gitu ya. Bu FB penampilannya bagus. Groom-nya ketika mengharapin klien. Mbak Tika juga akhirnya orang mau appeal kan. Baru appeal dong. Belum mau tanya nih. Baru appeal ya. Nah sekarang kita masuk ke brand curiosity. Dari appeal. Tapi orang gak tanya-tanya. Solusinya apa? Nah konten marketing yang kita bahas. Konten marketing macem-macem. Di bawahnya ada. Nanti ada Facebook marketing. Terus ini Google business. Boleh dibilang Google marketing ya. Kita bahas Google marketing. Kemarin kita sudah bahas WordPress itu. Termasuk Google marketing. Nanti kita bahas TikTok marketing. YouTube marketing. Tapi paling besarnya konten marketing. Oke. Mungkin kita langsung praktek aja ya. Sahabat ya. Bu FB. Mungkin bisa share Bu FB. Bisa dimulai. Batika juga bisa mulai melalui HP mungkin. Bisa di-share gak Bu FB? Di-share. Berarti kayak kemarin lagi ya Pak? Ya betul. Dimulai lagi Bu FB. Jadi di-click lagi di Google search engine-nya. Google business queue atau Google my business. Kalau bahas Inggris ya. Dot com. Di-click masuk lagi ya. Join atau apalah ya. Nanti di-share Bu FB. Biar nanti sahabat bisa lihat ya. Bisa lihat. Prosesnya bagaimana. Step by stepnya. Secara visual kan enak tuh. Dilihat ya. Ini berarti saya ke buat iklan. Akun iklan atau daftar ke Google business queue? Oh enggak. Daftar. Daftar. Kalau di-iklannya berbayar ya. Kita gratis ya sahabat ya. Ini gratis. Ini ada fasilitas gratis. Bisa kita manfaatkan. Ya berbayar nanti lah ya. Ya ya Pak Hidup. Karena begini sahabat. Berbayarnya semakin mahal sekarang. Enggak semurah dulu gitu. Saya dulu murah banget. Bahkan saya pernah beriklan tuh 0 rupiah. Saya sebab bayangin 2 tahun lalu. Kita bisa mencapai 0 rupiah. Kalau kita iklannya udah bagus gitu ya. Loh saya kaget kok bisa 0 rupiah. Pernah saya iklan 1 rupiah. Sekarang harus susah banget. Karena apa? Semua orang beralih ke digital. Yang korporat gede. Iklan juga. Saking banyak yang iklannya jor-joran. Mungkin iklannya sampai 100 jutaan. 1 miliar. Akhirnya yang retail seperti kita ini. Jadi kena imbasnya. Jadi mahal gitu. Pak Idem ini saya sudah buka ya. Bisa di-share Bu Evi. Iya. Ini saya sudah buka. Share screen. Oh iya share screen. Biar nanti sahabat bisa tahu kendala-kendalanya apa aja. Ini kan ceritanya Bu Evi sebagai pemula dalam bahan kutip ya. Saya pikir banyak sekali pemula khususnya di Google Business School. Kalau Facebook orang pasti jago semua ya. Orang semua punya Facebook. Tetapi orang jarang punya Google Business School. Kecuali yang berjualan gitu. Karena kan di Google Business School benar-benar dipaparin ya. Orang tahu semua alamat rumahnya di mana. Nomor AP-nya. Jadi orang agak males sedikit. Kecuali mereka-mereka yang berbisnis. Biar saya lihat juga Bu Evi. Bisa di-share screen. Ini. Ini. Begini tampilannya cuma Pak Idem. Saya agak kebingungan juga sih. Jadi. Tidak apa-apa. Sudah masuk ya. Google Business School sudah masuk ya. Biar saya bisa lihat juga nih. Ya. Ketika saya buka ini. Yang keluar AP-nya Indonesia Group seperti ini Pak Idem. Sudah share. Sudah. Oke. Ini sudah share. Oh siap. Oh ini sudah jadi ya. Sebentar. Ini. Oke. Berarti Bu Evi sudah jadi ya. Ada AP-nya Indonesia di bawah ini psychology. Konsultan. Iya Pak Idem. Konsultan. Coba di klik. Lihat apa ya. Di tombol lihat profil tuh ya. Sebelah kanan. Di profil. Profil. Itu kan di geser kanan-kanan tuh. Bepi ada. Sekurang. Seperti ini Pak Idem. Oh ini. Lihat profil ini ya Pak Idem. Iya. Oh udah terverifikasi. Oke sahabat. Ini Bu Evi sudah terverifikasi ya. Ada centang biru tuh. Wah keren tuh. Centang biru tuh. Oh sudah. Centang biru udah seneng tuh. Centang biru di Instagram. Centang di Youtube gitu ya. Kan susah tuh. Kalau dapet centangnya Youtube ya. Kalau Instagram juga agak ribet ya. Walaupun kita bisa request ya. Kalau Youtube gak bisa request. Harus seribu subscriber dulu ya. Terus empat ribu jam tayang. Kalau gak salah. Nah ini coba di. Atau tanda pinsil itu ya. Pinsil di edit ya. Yang FPC. Lihat profil deh. Coba deh. Ini dulu ya Pak Idem. Oke. Berarti Bu Evi udah jadi ya. Oke. Cepat ya Pak Idem ya. Udah langsung jadi ya. Sepetan loh ya. Oke. Pak Idem sudah di menit ke 30. Boleh nanti kita lanjutkan lagi. Saya harus judah dulu. Untuk beberapa informasi akan lewat. Untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Ataupun sahabat-sahabat saya. Yang saat ini sedang juga menyimak. Baik di RGR Tulungagung. Maupun R Salanganjuk. Juga Prajang Kasat Renggala. Yang ingin ikutan sharing. Mungkin sambil juga praktek di sana. Atau mungkin punya pengalaman. Terkait Google Bisnisku. Silahkan. Anda bisa sampaikan pertanyaannya. Di Whatsapp Suara Sidoarjo 0821-3264109. Atau yang lagi nonton juga di Youtube. Suara Sidoarjo Multi Platform. Boleh juga tinggalkan pertanyaannya di kolom chat ya. Saya jadah dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo. Lembaga penyiaran publik lokal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan. Apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai. Memakai pita cukai palsu. Memakai pita cukai bekas. Atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah. Maka rokok ilegal pasti berdampak negatif. Di antaranya meningkatkan jumlah perokok pemula. Dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer. Hmm, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu berselaman. Say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat air adalah dua per tiga dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas daga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral santri, produksi komponen Sido Giri Pasruan. Air mineral santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, ada yang 330, dan 600, juga 1.500 ml, serta ada juga yang kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger di Sevilantabur, Sidoarjo. Telepon 0821-3404-0289. Distributor air mineral santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawa RT 03-01, Pelumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya santri. PT INET Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, Web Hosting dan Domain, Fiber Optik System, dan Satelit atau Vsat, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, Managed Service, Cloud Computing, IT Services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis INET, hubungi Kantor Pusat, Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta, Telepon 021-299-66900, Kantor Surabaya, Intilan Tower Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman, 101-103, Surabaya, Telepon 031-535-3955, 031-535-3955, TINET Global Indo, the best service for great solution. Saya Wadga Jatim, you dari Badi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim Tampung. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penderangan jalan umum, PJU Padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download saja di Playstore, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berloko MAP Map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU Padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. DLHK Kabupaten Sidoarjo Eh, eh, Ambo dapat apa? Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai semiliar dong. Loh, 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 loh. Kok bisa? Di kampungku sampai satu miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih, apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Eh, sudah, sudah. Tidak usah ribut. Saya tanya yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio. Apa desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggung jawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggung jawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Ini penting lagi penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo, arah-arih Jawa Timur. Pihak kabar. Muka-muka kapi-api, yoh. Saya, Vial Kalen, mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk, ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk, jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, oculali gak yang masker, yoh. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi perjagaan COVID-19. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terminas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktifitas dengan tenang lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik saat bermanfaat untuk kita juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah, sahabat, dan jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali, jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklama dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan Sidoarjo. Kembali di program Digital Business Series, pagi ini kita masih lanjutkan tentang Google Businessku ya, studi kaksus Google Businessku di bagian yang kedua bersama Pak Idam dan masih bersama dengan Bu Evi juga nih ya. Ya, Mbak Tika, sahabat Bu Evi. Bu Evi masih? Ya, masih di sini. Masih menyimak, Mbak Tika. Ya, silahkan Pak Idam boleh dilanjutkan lagi nih. Sepertinya sudah jadi Bu Evi, sudah terverifikasi. Sudah. Coba, sudah di-share tadi ya? Sudah. Sudah di-share. Terus tadi sudah masuk ke sana ya? Sudah, Pak Idam. Terus ini Pak Idam, cuma di sini saya kebingungannya tambahkan postingan, terus juga bagaimana cara membuat link janji atau situs web itu, Pak Idam. Nah, sekarang gini, sudah terverifikasi, artinya semua sudah lengkap ya, sahabat, web itu sudah lengkap. Apa namanya, ada business-nya, ada kategori, ada alamat, jam. Nah, setelah itu kita buat, coba buat web ya, kita buat web dulu. Hosting mungkin nanti ya, biar langsung ada link-nya ya. Ada rencana nggak? Mungkin epcindonesia.nanti ya, nanti coba deh. Coba saya besarin dulu nih. Kalau web-nya sudah ada sih, Pak Idam. Epcindonesia, nggak, web khusus untuk business school. Google business school. Oh, gitu, belum. Posting-nya nanti ya. Coba Bu Hefi masuk ke ini deh, masuk langsung ke Google business school. Ini sepertinya tampilan di Google search engine ya. Iya, Google business. Ini Pak Idam. Masuk ke bagikan tahu tempat ini, ada link ini ya. Edit informasi bisnis Anda nih. Yang paling atas, di bawah Provinsi Jawa Timur, di bawahnya edit tuh. Di bawahnya edit informasi bisnis Anda. Di bawah Provinsi Jawa Timur. Ada telepon, terus ada provinsi, di bawahnya edit informasi, nah klik itu Bu Hefi. Edit informasi. Yang di bawah. Yang di bawah telepon, 0877. Terus ada provinsi. Ini ya Pak Idam. Di bawahnya ada edit ya. Edit. Edit informasi. Nanti kita coba masuk ya, ke dashboard-nya. Oke. Biar kelihatan jelas. Ini di sini tulisannya, ini Pak Idam. Ah, oke. Ganti nama atau detail. Lihat profil ya. Coba FBC Indonesia Group ya. Kan kemarin itu ya. Coba di edit dulu, bisa lihat profil, atau klik tanda pensil gitu. Oke, tanda pensil ya. Pensil, oke. Di samping verifikasi itu. Ada tanda pensil, diklik aja. Sudah Pak Idam. Masuk. Sudah masuk ya. Nah, sekarang kita coba buat, step ini kan begitu ya sahabat ya. Sudah isi lengkap. Oh, kok tampilannya ini ya. Tampilannya begini Pak Idam. Ganti, sorry. Oh, ini bisa ada, bisa hapus tempat ini ya. Seperti Mbak Tika bilang kemarin. Ada ganti nama, ada hapus. Jadi, tidak perlu khawatir ya sahabat ya. Wah, keren ya udah Pak Riva ya. Jadi, Bu Evi begini sahabat. Bu Evi tuh, minggu kemarin, itu langsung dapat SMS ya. Bu Evi, SMS di pin ya. Iya. Kalau tidak salah, verifikasi pin. Nah, ini sudah masuk ke edit business. Sudah perlu. Coba masuk ke, ini seharusnya masuk ke dashboard ya. Tapi ini, Bu Evi sepertinya tampilnya di Google, Google search engine. Iya, iya Kak. Takutnya. Bentar, coba edit lagi deh, Bu Evi. Coba di close dulu nih. Yang ini close dulu. Ini close Pak Idam. Iya, close dulu. Oke. Close nggak apa-apa ya. Kita coba buat website ala Google business. Jadi, saya harus klik baru, dashboard baru, atau gimana Pak Idam? Tidak, ini di close. Ini di close dulu nih, tampilan ini nih, yang barusan kelihatan nih. Sudah, ini di close Pak Idam. Coba di scroll ke bawah apa ya? Saya mau tahu Bu Evi. Scroll ke bawah deh. Ada nama ya, ada nama kategori konsultun, konsultan ya. Bahasa Indonesia ya ini sahabat ya? Iya, Indonesia. Namanya, lokasinya ada di Geria Alam Raya, nomor C1, di Semunep ya, Kabupaten Semunep. Iya Pak Idam. Coba di scroll ke bawah deh, Bu Evi. Coba di bawah, di bawah lokasi apa sih? Lokasi. Lokasi. Oh, Bu Evi di close ya. Di mana Pak Idam? Saya bingung Pak Idam. Tapi bingung, tapi udah terperibah ya. Saya bingung, tapi saya sendiri juga gak ngerti nih. Ini ada, saya cuma, apa namanya, tampilannya seperti ini Pak Idam. Jadi di sebelah kiri. Oke, napa salah ya. Oke, mungkin beda-beda ya sahabat ya. Jadi gak perlu khawatir. Ada nanya, kok gak masuk ke dashboard ya? Ini Bu Evi seperti belum masuk ke dashboard, tapi tampilan di Google search engine malah nih. Iya Pak Idam. Tidak punya orang lain sebelah kiri tuh. Iya Pak Idam. Coba, klik edit informasi bisnis Anda lagi deh, Bu Evi. Itu ada tuh, tulisan edit informasi. Ini Pak Idam. Edit lagi deh. Tapi, mungkin kalau Semunep agak spesial mungkin ya. Gimana ya Pak Idam? Berarti ini ganti nama atau detail lainnya gitu ya? Tidak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini bagus namanya, EPC Initial Group. Oh, jadi begitu ya Bu Evi. Jadi, oke grup ya, kata grup ya. Oke, jadi sahabat grup ini isinya macam-macam ya Bu Evi ya. Iya, betul Pak Idam. Coba edit lagi deh Bu Evi. Edit lagi di bawah. Edit bisnisku ini. Kita masuk ke dashboard lagi. Saya mau tahu, nanti ada feature untuk buat website-nya ya. Ini kan kalau orang cari EPC Initial Group, atau ketika orang ketik konsultan skilologi. Nah, oke ya. Oke, nggak apa. Ini udah masuk ya. Ini ganti nama ya Pak Idam. Klik yang mana Pak Idam? Coba klik deh. Ganti nama, klik deh. Ganti nama, klik. Klik aja nggak masalah. Klik ganti nama tadi. Ya. Nah, klik. Oke, di sini belum tampil ya. Ada sedikit nge-like sedikit. Saya belum kelihatan sih. Oh, ini lagi tampil ya? Tampil ini lagi Pak Idam. Situs layanannya juga belum muncul. Jadi sebetulnya... Coba gini deh, Bu Evi. Coba Bu Evi buka tab baru, tab baru ya. Ya, tab baru. Tab baru ketik, ketik googlebusinessku.com. Google. Tab baru ya. Tab baru untuk, tab searching. Tab searching. Oh, ini nggak ada tabnya Bu Evi? Sorry. Bisnis tuh. Tab bisnis. Kak, ada tiga tabnya yang keluar nih. Iya. Ada berinteraksi dengan pelanggan, ada bisnis sendiri. Mungkin bisnis itu dibuka deh. Itu apa ya? Saya nggak. Justru nggak keluar Pak Idam. Nggak, ada tiga tab itu yang Bu Evi buka. Ah, oke. Scroll ke bawah. Nggak apa? Oke. Scroll ke bawah aja terus. Scroll ke bawah. Scroll sebentar. Ini situsnya, nanti situs bisa ditambahkan ya. Dapat ya. Scrollnya nggak ada untuk scrollnya nih Pak Idam. Kita lengkapi dulu ya Bu Evi ya. Ini belum lengkap. Iya Pak Idam. Bisnis. Google bisnisku ya. Oke. Kita searching Google bisnisku. Coba. Nggak apa-apa. Tabnya dibuka berkali-kali. Nggak masalah ya. Bisnisku. Itu ada drop down-nya. Login juga boleh tuh. Yang mana Pak Idam? Oke. Stop. Stop sini. Ini dia. Ini dashboard ya. Sahabat ya. Ini lengkap kan? Ya Bu Evi ya. Jadi ada di sebelah kiri tuh ada bisnis, ada ulasan, ada link di iklan, ada setelan. Oke. Ini bagus ya. Sahabat ya. Ini Bu Evi punya dua bisnis. Satu EPC Initial Group, dua psychology consultant ya. Ini buatnya kapan nih Bu Evi? Ada dua ya. Tapi nama salah yang kita coba untuk tampilkan ini EPC Initial Group ya. Sepakat ya. Ini gak dua-duanya Bu Evi ya. Ini tentangnya dilepas nih Bu Evi. Tentangnya dilepas aja. Ini dilepas maksudnya Bu Evi. Nggak. Masih yang tadi oke. Masih yang tadi oke. Tahan dulu Bu Evi. Tahan dulu. Coba kita lihat. Karena ada dua ya. Ada dua. Link ke. Coba setelan deh Bu Evi. Sebelah kiri ada setelan tuh ya. Setelan. Oke setelan. Ini Pak Ida. Sebelah kiri kan ada setelan, ada dukungan gitu ya. Iya sudah. Sudah keluar ini notifikasi email. Bahasa Inggris. Bahasanya Inggris ya. Setelan isinya apa aja. Kita mau lihat. Biasanya ada tampilan buat web alanya Google Business Group. setelan belum tampil ya. Saya mungkin agak ngelag sedikit. Ini sudah Pak Ida. Oh sudah ya. Sudah. Sudah ya belum. Ngelag ya. Gitu sahabat ya. Jadi kita harus lihat dashboard ya. Dashboard itu gunanya nanti kita bisa buat. Bahkan buat bisnis baru ya. Bisa. Oke. Oke ya. Ini banyak ya. Sahabat ya. Ada bahasa. Ada pilihan. Ulasan pelanggan. Ini setting ya. Setting. Oke. Centangnya udah semua. Emailnya udah ada ya. Coba scroll ke bawah. Bu Evi. Apa disisinya setelan? Bahasa default. Oke ya. Ini back aja. Bu Evi. Inggris aja gak masalah ya. Mau tambah Indonesia boleh. Jadi ada dua bahasa ya. Oke. Bu Evi ini milih ada dua bahasa. Inggris dan bahasa Indonesia. Coba scroll ke bawah lagi. Bu Evi. Ini Pak Ida. Sudah. Kalau bisa centang semua sahabat ya. Centang semua. Kita minta tanya jawab di centang. Pemusanan di centang. Terus pesan dari pelanggan. Coba sekarang Bu Evi klik di sebelah kiri. Bisnis. Ada kata bisnis ya. Ada. Coba klik deh Bu Evi. Di atas ulasan ya. Saya mau tahu. Ini Bu Evi udah lengkap banget ya. Nanti setelah buat website ala Google bisnisku. Nanti kita beralih ke terakhir matriks-matriks ya. Matriks-matriks kira-kira yang berkunjung ada berapa. Yang bahkan yang nelfon ada berapa. Terus. Yang ngeliat foto ada berapa kali. Biasanya gitu ya. Kalau di HP begitu ya sahabat ya. Ada yang berapa view ngeliat foto. Ada view. Liat tampilannya. Di Google Maps maksudnya. Terus ada juga view untuk. Narasi kita. Oh ini bukan setelan ya. Bu Evi coba klik di bisnis deh. Saya belum tampilnya. Ini sudah. Oke coba klik centang ya. EPC Initial Group. Itu aja. EPC Initial Group aja. Sudah. Oke terus. Liat profil. Profil oke. Liat profil. Khusus untuk EPC Initial Group aja ya Bu Evi ya. Sudah. Sudah Pak Idem. Oke. Liat profil. Nanti kita lihat ya sahabat ya. Apa aja. Feature-feature atau fasilitas yang ada di Google Business School. Ini belum masuk Pak Idem. Oh belum masuk ya. Kelihatan profil belum masuk. Kok tidak loading dan lain-lain. Atau mungkin. Sinyal ya. Enggak. Atau mungkin ini ya Pak Idem. Munculnya nanti seperti ini. Edit Info Business Anda ini bukan ya Pak Idem. Ya. Ya itu. Betul. Edit Info Business. Cuma saya belum ketemu ya. Oke itu centang. Terus lihat profil. Sudah. Saya klik belum kebuka Pak Idem. Oh ini sudah. Oh oke. Munculnya seperti ini. Kayak ini tadi Pak Idem. Bukan di dashboard lagi. Tapi lebih kepada tampilan yang awal itu. Oke. Gini sahabat ya. Jadi jangan khawatir. Misalnya panduan dari Google kok gak sama dengan seperti saya. Ya agak beda ya. Gak sama di Amerika. Gak sama di Semnop. Ya cuma basicnya sama gitu. Cuma tampilan itu. Oke. Coba edit business itu di scroll ke bawah terus. WP edit di bawah business. Scroll ke bawah. Ini business ini Pak Idem. Di scroll ke bawah. Saya mau tahu yang bawah itu apa aja ya. Ini. Oh tampilan ini lagi ya. Iya ini lagi Pak Idem. Oke. Coba edit profil deh. Itu di sebelah kiri tuh. Ada edit profil. Yang ada business ada di Google. Kita ada tiga tuh. Ada edit profil. Ada promosikan. Ada pelanggan gitu ya. Oh iya. Iya Pak Idem. Coba edit profil deh. Edit profil. Agak beda ya tampilannya. Iya agak beda Pak Idem. Salah itu dashboard full ya. Dashboard full. Biar orang enak melihatnya ya user. Coba edit profil. Itu deh nih Pak Idem. Wow udah keren nih Bu Evi nih. Mapsnya udah jadi. Jadi pinnya udah ada. Karena udah verify. Oh balik ke ini lagi ya. Iya saya juga. Agak kebingungan ini. Jadi. Oke. Sekarang kita loncat dulu deh ya. Jadi buat web nanti. Coba kita sekarang coba posting deh Bu Evi ya. Bu Evi udah siap ya. Ada gambar satu ya. Satu. Oke. By the way. Logonya belum ada Bu Evi ya. Iya ini. Makanya saya cari dashboard dari tadi logonya. Sebentar ada di email. Kita ada di profil. Kalau ketemu bisa langsung. Karena begini sahabat. Kita harus. Oke. Informasi. Oke klik deh informasi bisnis. Saya buka email dulu ya Pak. Soalnya. Ininya. Ada di. Oke. Tambahkan foto. Mungkin tambahkan foto ya. Bu Evi. Coba di klik deh sambil B Evi buka email ya. Mohon maaf Bu Evi. Emailnya nanti jangan tampilkan di itu ya. Oh iya. Karena ada yang private ya. Oh iya Pak. Ini. Ini berarti. Diunduh dulu deh Pak. Begitu ya sahabat ya. Jangan. Kalau kita nge-share. Kalau kita meeting dengan orang lain tuh. Email jangan ditampilkan. Kalau bisa kita siapin semua gitu ya. Iya saya. Karena itu. Wilayah. Private kita ya. Iya. Sudah saya anu Pak. Sudah saya close. Iya. Jadi close aja ya B Evi. Itu wilayah private. Saya gak perlu tahu isinya apa gitu. Iya ya. Sudah Pak. Coba saya tadi download ini aja sih. Logo. Oh logo ya. Iya. Begitu sahabat ya. Nanti kita disiapin. Di satu folder gitu. Folder itu jangan campur-campur sahabat ya. Coba buat folder baru. Isinya khusus untuk EPC. Jadi. Nggak campur foto-foto pribadi. Atau dengan foto yang bisnis. Tujuannya kalau kita nge-share screen maksudnya. Jadi jangan sampai orang tahu. Foto-foto private kita ya. Itu bahaya ya. Jadi dari sisi digital literacy. Jadi kita harus secure our identity gitu ya sahabat ya. Itu salah satu step awal untuk digital literacy. Jadi kita harus secure low. Security termasuk kita. Ya foto kita jangan diumbar gitu ya. Atau email kita jangan dibuka. Mana-mana. Ini di share screen lagi. Tapi sudah ditutup kok Pak. Oke oke ya. Tadi kaitan sedikit ya. Nggak apa-apa. Tuh saya nggak bisa lihat kok. Cuman sekilas aja. Coba sekarang kita posting. Tadi gambar foto deh. Jangan-jangan disana. Keluar langsung ini dashboardnya ya. Mungkin ini aja dulu Pak Idam ya. Oke. Logonya saja dulu ya. Boleh. Add photo tadi ya Bu Evi ya. Tadi ada add photo sih. Lihat tuh. Mana ya Pak Idam. Tadi ada add photo. Mungkin scroll ke bawah tadi ya. Scroll ke bawah. Oh ya. Tambahkan postingan ini Pak. Selengkapnya tentang Evi sih. Boleh. Boleh tambah posting. Cuman sayangnya belum ada logo ya Bu Evi ya. Ini dalam tanda kutip kurang bagus. Bu Evi udah jadi. Tapi untuk logonya nggak kelihatan tuh. Belum ada foto. Ceritanya begini. Bu Evi punya WA. Cuman nggak ada fotonya gitu ya. Kalo Bu Evi berjualan. Ketika ngeser-ngeser. Ini yang jualan siapa ya. Kok nggak ada fotonya. Nanti dalam tanda kutip dianggap spamming. Dalam tanda kutip orang itu takut untuk di. Loh. Jualan kok takut di. Ini. Kelihatan. Ini sebetulnya ada sih Pak. Tambahkan foto. Mau nyasayakan di. Di upload. Ini dulu Pak. Coba cari. Bu Evi tambahkan foto. Ini agak sedikit ini ya. Agak sedikit beda ya sahabat ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Step by step di Google. Agabe dan yang seharusnya keluar dashboard yang full gitu ya. Iya. Ini nggak ada Pak. Ya. Nggak masalah. Mungkin Google sukanya untuk semudep. Ini aja deh gitu ya. Ini. Oke. Tambahkan foto ada. Tadi saya lihat ada ya Bu Evi. Tambahkan foto. Coba Bu Evi cari-cari ya. Jadi digital diversity gitu. Itu kita harus belajar sendiri gitu ya. Sendiri ya. Nah oke. Itu dia. Klik Bu Evi. Tambahkan foto. Jadi kan ada. Pokoknya cari aja tambahkan foto. Karena Bu Evi belum ada foto. Nah oke. Oke. Tambahkan foto Bu Evi. Cari di. Bu Evi udah di download ya. Kalau di download mungkin taruh di. Ini aja ya. Bagian depan ya Bu Evi ya. Maksudnya. Bagian desktop gitu ya. Desktop ya. Supaya orang lain nggak tahu. Isi file-file kita gitu ya. Iya. Foto Anda akan diposting secara publik di Google. Tapi kok nggak muncul ya Pak. Ini ya. Pernahal saya posting. Anu ini. Oke. Apa. Coba. Coba lagi deh Bu Evi. Emang sering berkali-kali sahabat ya. Ini. Permasalah macem-macem. Masalah koneksi kah. Atau masalah. Di Google sendiri mungkin. Sini. Ah itu logo ya. Oke. Di open. Logonya. Kok bingung ya Pak. Nanti ada dua foto ya sahabat. Ada logo sendiri. Ada foto. Oke. Selesai Bevi. Ketik tombol selesai. Foto Anda akan diposting secara publik. Nah keren ya. Oke. Oke selesai. Ini Bu Evi login ini ya. Oke. Ini login ke ini ya. Gmail sendiri ya. Oke. Saya kelihatan tuh ada foto. Paling ponjok kanan atas ada foto Bu Evi. Gmailnya sudah ditutup sama saya Pak. Tapi masih login ini. Nggak masalah. Gitu. Oke. Itu tanda selesai Bu Evi. Exit ya Pak. Waktunya. Eh. Ya ampun. Kok. Jadi ditutup Pak. Gimana ini. Ya ampun. Sama siapa? Sama Google. Nggak. Sama saya Pak. Sama saya. Oh. Nggak apa-apa. Oke. Itu biasa lah ya. Biasalah. Mungkin salah ngeklik ya. Biasa sahabat ya. Sebentar Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalnya ketutup buka lagi gitu ya. Ketik lagi Google Business Go. Tapi yang sudah diketikan nggak hilang ya Pak Idam ya. Kalau sudah ini masuk. Ya. Mbak Tika. Yang penting kita sudah login ya. Sudah login di Google gitu ya. Google itu macam-macam. Ada Google Gmail sendiri. Ada Google Business Go. Ada Google Drive. Artinya kan single sign on ya. Single sign on. Oke. Baik. Nah Pak Idam tidak terasa sudah jam 7 lewat 59 menit. Tinggal 1 menit saja ini ya. Nggak sampai dari setengah menit ini ya. Ada pesan atau poin penting apa nih yang disampaikan Nusani ya untuk pendengar. Pesan ya. Seperti biasa saya kuis aja ya Pak Tika ya. Oh iya kuisnya. Hampir lupa nih ada kuisnya. Ya. Jadi kuisnya bagaimana ya Pak Idam? Jadi sebutkan 8 aja. Jadi 7 aja. Sekarang 8 aja dari top 10 skills 2025 ya. Menurut World Economic Forum. Jadi ada 10. Sebutkan 8 aja. Sepuluh itu 1. Analytical Thinking. Thinking and Innovation. 2. Active Learning and Learning Strategies. 3. Complex Problem Solving. 4. Critical Thinking and Analysis. 5. Creativity. Originality and Initiative. 6. Leadership and Social Influence. 7. Technology Use. Monitoring and Control. 8. Technology Design and Programming. 9. Resilience. Stress Tolerance and Flexibility. 10. Reasoning. Problem Solving and Ideation. Sebutkan 8 aja sahabat. Nanti silahkan jawab di IG saya. Di komennya. Sebelum menjawab. Follow dulu pastinya. IG saya. At suarasudarjo.fm Eh IGnya. Follow dulu. At suarasudarjo.fm Lalu ajis saya. Ad idam. Ad idam asari. Dan ajinya. Nonser. Surasudarjo.fm At atika.amzar ya. Setelah menjawab. Jangan lupa mention ketiga teman ajis lainnya. Oke. Gitu sama. Ya. Oke deh. Baik Pak Idam. Terima kasih banyak. Kata suaktunya. Sharingnya juga. Kalau ada praktek begini kan. Jidai bisa lebih enak ya. Lebih tahu ya. Langsung ya. Iya. Betul. Kayaknya semua lagi ngikutin nih. Pelan-pelan itu ngikutin semua nih. Sepertinya. Biasanya kan banyak yang nanya. Banyak yang nanya. Karena masih bingung. Nah ini sudah praktek. Kayaknya udah sibuk langsung ngikutan praktek juga depan laptopnya. Oke deh Bu Evi. Terima kasih banyak. Sukses untuk usaha dan bisnisnya. Jauh lagi kita ketemu lagi nanti untuk lanjutkan ya. Pekan depan ya Bu Evi ya. Belajar bersama kita. Oke. Terima kasih Pak Idam. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.